Israel mulai membangun tembak pembatas dengan Jordania sejak Senin 25 November 2024. Menteri Pertahanan Israel Kats menyatakan bahwa percepatan pembangunan pagar perbatasan itu bertujuan untuk meningkatkan keamanan Israel dalam ancaman serangan Iran. Kats menegaskan bahwa Iran terus berusaha menyerang Israel dan mencoba membuka front baru di perbatasan timur. Ia juga menuduh Iran bekerjasama dengan Hamas di Lebanon untuk menyeludupkan senjata dan dana ke Jordania. Pembangunan tembok ini dianggap penting untuk mencegah penyeludupan yang melibatkan berbagai aspek. Dilaporkan pagar pembatas akan dibangun sepanjang 335 km. Sementara Israel juga menyatakan bahwa penyergapan terhadap tentara dan morga pemukim mereka sering terjadi di perbatasan Jordania. Ketegangan yang meningkat membuat hubungan antara Israel dan Jordania semakin panas. Keputusan itu menjadi bagian dari langkah Israel untuk memperkuat pertahanan nasional di kawasan tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.